Apalagi, pengubahan KPK, ya sebenarnya pernyataan komunikasi masyarakat. Sebenarnya, para kerajaan komunikasi itu berhati-hati, sudah 20 tahun KPK berkiri, kenapa korupsi masih terus jadi, bahkan kalau tidak ada persepsi, korupsi tak turun. Kalau punya keperhatian, saya di sini 8 tahun, keperhatian juga saya. Dan ya, saya sekali lagi, teman-teman, tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan KPK. Sekali lagi, tidak bisa dan sangat tidak mungkin upaya pemberantasan korupsi itu hanya diserahkan ke KPK. Jelas, di dalam menawarkan KPK, KPK itu melaksanakan juga. Maksudnya itu dengan menyebabkan seluruh elemen bangsa. Nah, ini tentu kita berharap, ya. Kehubungan dari seluruh lembaga, ya, seluruh aparat-aparat hukum. Nah, jangan hanya berharap oleh KPK. Itu KPK pun jadi berhitung sektor dalam pemberantasan korupsi, tapi tidak. Intinya, kami selalu mengajak pemerintah hukum yang lain, pemerintahan, pemerintahan, pemerintahan bersama-sama. Dan saya jika teman-teman juga bisa melihat, bahwa pemerintahan sekarang ini juga sangat agresif, ya, untuk meninggalkan para pelaku korupsi, ya. Sekarang-sekarang, ya. Dan kami juga berharap dengan konsep penyelitian, ya. Mereka punya aparat tidak hanya di pusat, tetapi di seluruh daerah daerah. Ya, kalau mereka terdapat konsep penyelitian, betul di rata pemberantasan korupsi, ini pun mereka sudah tidak sedang-sedang, menindahkan para kepala daerah, para pejabat daerah yang terputih melakukan, juga melakukan korupsi. Sekali lagi, ini pemberantasan korupsi ini kerja kita bersama, ya. Kerja kita bersama. Ini tidak menurut menjadi domennya KPK. Kemudian, apalagi? Bansol 11 dan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.